selamat menikmati dan Surya sama-sama raih 3 poin Myanmar 0 poin partai pertama Jepang versus Korea Utara skor 1-0 dimenangkan oleh Jepang dapat tambahan 3 poin Jepang tak tergeser dari puncak klasmen dengan total 9 poin saat ini partai kedua Myanmar versus Surya skor sama kuat 1-1 dapat tambahan 1 poin Surya geser Korea Utara dari peringkat 2 berikutnya kita pindah ke grup C puncak klasmen dipimpin oleh Korea Selatan 6 poin menyusul Thailand dan China PR sama-sama koleksi 3 poin sementara Singapura masih 0 poin partai pertama Korea Selatan versus Thailand skor sama kuat 1-1 dapat tambahan 1 poin 1 poin Korea Selatan dan Thailand pertahankan posisi di puncak klasmen partai kedua Singapura versus China PR skor juga sama kuat 2-2 dapat tambahan 1 poin China PR dan Singapura juga masih tertahan di peringkat bawah berikutnya kita ke grup D puncak klasmen dipimpin oleh Malaysia dengan 6 poin menyusul Oman dan Kyrgyzstan sama-sama raih 3 poin terakhir ada Chinese Taipei masih 0 poin partai pertama Chinese Taipei versus Kyrgyzstan skor 0-2 dimenangkan oleh Kyrgyzstan dapat tambahan 3 poin Kyrgyzstan geser Malaysia dari puncak klasmen berikutnya kita pindah ke grup E puncak klasmen Iran dan Uzbekistan sama-sama raih 4 poin sementara Turkmenistan dan Hongkong juga raih masing-masing 1 poin partai pertama Hongkong versus Kyrgyzstan skor 0-2 dimenangkan oleh Uzbekistan dapat tambahan 3 poin Uzbekistan geser Iran dari puncak klasmen berikutnya kita ke grup F puncak klasmen ada Iraq 6 poin Vietnam 3 poin Filipina dan Timnas Indonesia masing-masing raih 1 poin partai pertama Timnas Indonesia versus Vietnam skor 1-0 dimenangkan oleh Timnas Indonesia dapat tambahan 3 poin Timnas Indonesia berhasil geser Vietnam dari peringkat 2 berikutnya kita pindah ke grup G puncak klasmen dipimpin Saudi Arabia 6 poin menyusul Tajikistan 4 poin lanjut ada Jordan 1 poin dan Pakistan masih 0 poin di partai pertama Pakistan versus Jordan skor 3-0 dimenangkan oleh Jordan dapat tambahan 3 poin Jordan masih tertahan di peringkat 3 klasmen sementara lanjut ke grup I puncak klasmen dipimpin oleh Australia 6 poin menyusul Lebanon 2 poin Palestine dan Bangladesh sama-sama raih 1 poin partai pertama Australia versus Lebanon skor 2-0 skor 2-0 dimenangkan oleh Australia dapat tambahan 3 poin Australia perkuat kedudukan di puncak klasmen grup I dengan koleksi 9 poin ada pun jadwal lanjutkan kualifikasi Piala Dunia Jona Asia sisa putaran ketiga sebagai berikut untuk jadwal pertama Iran versus Turkmenistan kukul 23 digelar di Azadi Spot Komplek jadwal kedua Oman versus Malaysia kukul 1 pagi digelar di Sultan Kobo Spot Komplek jadwal ketiga Uni Emirat Arab versus Yemen kukul 1 pagi digelar di Al-Nahyan jadwal keempat Palestine versus Bangladesh kukul 1.30 digelar di Jabir Al-Ahmed Stadium jadwal kelima Qatar versus Kuwait kukul 2 pagi digelar di Jasim bin Hamid Stadium jadwal ke-6 Nepal versus Bahrain kukul 2 pagi digelar di Bahrain National Stadium jadwal ke-7 Afghanistan versus India kukul 2 pagi digelar di Damak Stadium jadwal ke-8 Iraq versus Filipina kukul 2 pagi digelar di Basra International Stadium dan jadwal terakhir putaran ke-3 Saudi Arabia versus Tajikistan kukul 2 pagi digelar di Al-Awal Stadium Inilah segelas info hasil dan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 John Asia tahap 2 putaran ke-3 semoga teribu sekian dan terima kasih Kilham Al-Fmay Ashim pagi selamat rajim selamat